Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak Iman, Pak Sudrajat. Ini kita ketemu lagi nih, Prof. Trunda nih. Bu Ika, udah ada ya? Ya, sudah, Prof. Oke, terima kasih. Bu Ika, background-nya masih itu. Iya, belum diganti, taruh saya ganti. Background-nya masih yang kemarin. Udah mulai mau puasa ya? Iya, belum puasa, Pak. Minggu depan. Hari Selasa depan, Pak. Tanggal 13. Iya, tanggal 13. 13 ya, 13. April. Oke. Gimana kabarnya di USA? Bagus. Kalau saya di sini memang tenang-tenang aja. Karena kita kan di kota kecil. kami sudah mulai, hampir semua sudah mulai vaksinasi di School of Pharmacy, di universitas juga. Murid-murid juga sudah mulai vaksinasi. Jadi, rencana universitas akan ada semester fall, mulai pertengahan Agus. Kita face-to-face, karena diharapkan semua sudah vaksinasi. Oke. Di musim gugur, musim panas ya? Sekarang lagi musim semi. Semih ya? Iya. Jadi, perkuliahan itu dimulai musim gugur ya? Iya, fall. Iya, fall sih. Antara summer sama fall. Itu mulai biasanya Agustus, sekitar 20-an Agustus. Jadi, kalau spring, sekarang masih berlangsung sampai Mei, stop day itu biasanya ada stop day Mei 10 atau 8, saya lupa itu. Kemudian final exam antara seminggu setelah itu. Dan anginnya, spring ini anginnya besar biasanya ya? Kemarin ya, beberapa hari lalu. Tapi, udara sudah mulai hangat. Hangat ya? Iya, iya. Saya kan berkebun. Jadi, bunga-bunga sudah banyak yang keluar. Biasanya, biasanya saya grup wah sama teman-teman. Saya sering kirim bunga-bunga. Iya, iya. Kalau lagi spring. Itu kalau di Rumania, dulu pas Maret itu mulai keluar bunga ini. Disebutnya Marchisor. Jadi, kalau semua laki-laki kalau ketemu dengan perempuan di jalan itu selalu memberikan bros ya, pasang bros itu. Jadi, senang itu kalau Maret, awal Maret Marchisor. Kalau saya waktu kerja di Sterling, di New York. Bulan Mei, biasanya ada tulip festival. Jadi, tulip. Semua banyak tulip di sana. Saya dulu ke temple itu bulan Februari. Maret baru masih dingin di temple. Iya. Iya, itu Philadelphia ya. Iya, Philadelphia ya. Dulu waktu saya di Sterling tahun 1989 sama 1990. Perusahaan kami juga mau pindah ke Philadelphia. Jadi, saya sering ke Philadelphia. Bagus juga ini kota-nya di Philadelphia. Banyak orang Indonesia di sana. Banyak-banyak orang, ya. Ini yang hadir, murid-murid atau dosen? Pak Iman, yang hadir ini nanti. Ada mahasiswa atau dosen ada? Ada. Ada, mahasiswa dan dosen. Kita buka, public virtual. Oke, good. Ada dari universitas lain juga. Iya, dari universitas lain ada. Ada salam juga untuk prop Teruna dari rekan-rekan UI. Dari Bu Yuni. Oh, Bu Yuni, ya. Terima kasih juga itunya. Ada mahasiswa. Dari UI mau ikut. Tapi ada ya, berani yang ikut ya. Iya, tanya. Bilang. Dari UI. Oke, good. Ada dari banyak universitas. Oke. Jadi, saya rencana gini. Lecture pertama itu saya buat introduksi secara general. Bahwasannya peptida itu bisa jadi drugs. Because itu zaman tahun 80-90-an itu orang tidak percaya bahwasannya peptida bisa jadi drugs. Makanya saya selalu buat lecture ini. Dan nanti baru leksa kedua, ketiga, keempat langsung ke kimianya. Jadi, overview secara besar. Tadinya saya mau langsung ke solid phase peptide synthesis. Tapi, I said, well, maybe I should give a... Saya harus beri overview. Jadi, murid-murid tahu bahwasannya progres selama 20 tahun, 30 tahun ini apa. Itu membuka wawasan dulu ya. Iya, saya pikir. Jadi, memberi perspektif sedikit. Jadi, mereka enggak hanya belajar kimianya saja, tapi tahu gunanya apa. Bu Rani, hostnya jadi Bu Rani atau? Enggak, tadi tuh sepertinya bentrof udah dibuka sama... Fakultas? Iya, fakultas. Fakultas ya, oke. Jadi, nanti ini untuk recording-nya ya. Ya, sepertinya sudah di... Recording-nya jalan terus. Dan ini nanti harus dilaporkan juga ke AIPOR, MRPT ini, dan Atikbud nanti. Pada ikan, tepada lebat, senap, Prof. Ajar. Oh, gitu. Jadi, dua menit lagi ya, kita buka. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, it's okay. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ibu, sehat, Prof. Teruna? Ya, sehat-sehat. Ini karena anak-anak saya tinggal dua, satu perempuan, satu laki-laki tinggal di Milwaukee. Biasanya kita jalan ke sana, tapi karena COVID-19 nunggu selesai vaksin. Anak-anak saya sudah divaksinasi, tapi istri saya dan saya baru suntik pertama. Dosis pertama, ya? Ya. Dosis kedua nanti April, akhir April ini. Iya. Nanti Mei baru kami jalan ke sana. Kalau saya sudah dosis kedua kemarin, tanggal 7, 7 April. Ya, kalau di sini... Anggat saya, Pak. Anggat 7 kemarin. Ya, oke. Yang kedua. Kalau di sini kan batasnya itu 65 ke atas. Saya belum masuk batas. Masih belum 65. Kalau di Indonesia kayaknya 60 ke atas, ya? 60 ke atas, ya, disebut. Kalau di sini 65. Tapi, ya, dua minggu lalu langsung... Farmasisku, kan di sini farmasis bisa memberi vaksinasi. Bukan hanya dokter dan nurse. Jadi, farmasisku membuka seminggu lalu. Setelah saya disuntik, seminggu lalu farmasisku membuka semua untuk mahasiswa dan dosen. Yang nyuntik, ya, farmasis student. Iya, iya. Baik, Pak Iman. Saya buka aja dulu, ya. Enggak, Pak Pak Jat. Enggak, ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam di Indonesia. Selamat pagi di USA. Kita bersyukur bisa bersyelaturahim dalam acara tim teaching, ya. Yang dijembatani oleh AIPOR, ya. Ikatan Imbunan Indonesia Internasional, USA-Kanada. Atikbud, Washington DC, USA. Itu Prof. Firu Paedah. Dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Dan dalam bidang sains, ini Unipres Bajajaran sebagai host-nya. Jadi, untuk kluster sains ini dipegang oleh UNPAD. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Teruna, yang sudah bisa memberikan public lecture. Dan hari ini ada tim teaching untuk bidang kimia. Dan tahun yang lalu juga sudah memberikan virtual public lecture. Ya, Alhamdulillah. Ini bisa berlanjut. Dan untuk kedepannya, saya harapkan nanti Prof. Teruna ini bisa juga menjadi nomor urut pendidik. Jadi, itu ada SK dari Dikti. Jadi, sebagai dosen, full dosen, untuk di Pakulas Matematika dan Ilmu Pengaturan Alam untuk pejajaran dengan nomor urut pendidik. Jadi, diharapkan bisa ke sana. Persyaratannya salah satunya adalah memberikan tim teaching dulu. Ini sudah memenuhi syarat. Jadi, semester depan nanti Prof. Iman, Ibu Kaprodi, bisa mengusulkan untuk bisa menjadi dosen di UNPAD dalam bentuk nomor urut pendidik. Itu yang sekali lagi saya ingin terima kasih Prof. Teruna. Yang saya hormati juga Wakil Dekan, Pak Isdin Akademik, itu Prof. Dr. Yudi Adriana. Selamat malam. Pak Yudi. Selamat malam. Terima kasih, Prof. Dr. Yudi. Ini Manajen Baru Fakultas MIPA UNPAD, Pak. Pak Yudi ini Wakil Dekannya. Saya sudah selesai Dekan, Pak. Kemudian, yang saya hormati juga Kepala Departemen, Head of Departemen Chemistry, Prof. Iman Permana. Kemudian, Head of Departemen E-Study Program, Ibu Diana Ramawati, Ketua Program Studinya. Selamat malam, Prof. Dr. Yudi. Mohon, Prof. Pak Yudi. Saya hormati juga tim teaching dalam bidang PXD analisis sintetik, Ibu Ika Wiani, PXD, kemudian Dr. Rani Maharani. Terima kasih, bisa menyelenggarakan kegiatan ini, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa berkelanjutan. Dan juga, saya ingin terima kasih kepada para peserta, baik dosen, maupun para mahasiswa. terima kasih, bisa bergabung dan menunjang dan mendukung kegiatan ini. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini, dan saya mungkin, Prof. Dr. tidak akan bisa ikut langsung. Dan untuk aktifitas berikutnya, mungkin langsung dipimpin oleh fakultas. Mungkin Dr. Yudi Adriana sebagai dekan, atau mungkin nanti oleh Prof. Iman, yang untuk pemimpin acara, untuk pertemuan ke-2, ke-3, dan ke-4, termasuk yang matahari kuliah satu lagi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekian lagi, selamat mengikuti tim teaching, PXD Sintetik, yang mudah-mudahan ini sangat berwarna, apalagi berkaitan dengan kondisi dunia saat ini. Dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, kesempatannya oleh para mahasiswa, teman-teman dosen, dan juga nanti bisa dikembangkan dan disampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Saya pikir itu dari saya, dan selanjutnya acara saya sarankan kepada Pak Wakil Dekan, Prof. Dr. Yudi Adriana. Saya persilakan, Pak Yudi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Dekan ke-15, FIPA UNPAD, Prof. Sudrajat Supian, Kepala Departemen Kimia, Bapak Prof. Iman Permana, Ketua Program Sudi, Ibu Diana Rahmawati, Ibu Rani, dan yang saya hormati juga, Prof. Nasehaan. Terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung pada kesempatan kali ini. Saya kira ini program yang sangat baik, yang diinisiasi oleh Prof. Sudrajat, terkait dengan People to People Program dari I4, ya, Prof. Sudrajat. Dan saya kira ini sesuai dengan KPI yang dimiliki oleh Fakultas MIPA, terkait dengan beberapa hal, di antara tadi yang memungkinkan itu adalah selain dengan Profesor, juga dosen NUP Teruna. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik dalam rangka menuju ke arah sana. Jadi, barangkali dalam webinar ini, untuk saat ini, ini sebagai tahapan awal, selanjutnya bisa ditindaklanjuti oleh khususnya, barangkali Departemen Kimia, dan secara umum Departemen-Departemen yang terkait, untuk terlibat dalam satu atau dua mentah kuliah, atau kalau tidak memungkinkan dalam satu mentah kuliah, setidaknya bisa terlibat dalam satu, dua, tiga pertemuan, misalnya, yang ada di MIPA ini. Ini tim teaching, Pak Wakil Wadek? Betul. Ini seperti itu. Ini tim teaching, ya? Ya. Harapannya itu dari Fakultas MIPA itu. Dan Alhamdulillah, ternyata atas inisiasi dari Prof. Sudrajat, Sudrajat, ini sudah berjalan, termasuk Prof. Sian ini, berdasarkan data yang kami peroleh juga. Dan ke depan, Prof. Sudrajat, barangkali kita bisa sama-sama mencari juga para, apa namanya? Disebutnya apa, Prof. Sudrajat? Diaspora. Diaspora. Diaspora-diaspora yang lain, yang barangkali ada link dari Prof. Teruna juga, untuk sama-sama melakukan hal yang sama, seperti yang sudah dilakukan oleh Prof. Teruna ini. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Dan kami, atas nama Fakultas, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama, atas kesediaannya untuk menjadi bagian dari tim teaching yang ada di Fakultas MIPA ini. Kemudian, kesediaannya untuk memberikan webinar pada kesempatan malam ini. Juga, kami juga mengucapkan terima kasih pada Prof. Sudrajat, atas inisiasinya, dan pada segenap rekan yang ada di Departemen Kimia, atas upaya untuk menorganis kegiatan ini. Juga Bapak-Ibu yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada moderator, di sini dalam hal ini, Ibu Dr. Rani, untuk melanjutkan kegiatan ini. Salam dari Pak Dekan, beliau sudah mencoba masuk, tetapi ada masalah Prof. Sudrajat dengan jaringan. Belum bisa masuk sampai saat ini. Maka, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dr. Rani Imharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Sudrajat, pelaku Ketua Program How to People Scientific Cluster Relationship Program. Yang saya hormati Pak Wakil Dekan, Pak Yudi, dan jajaran Etni Pak Unpad. Yang saya hormati Prof. Terunasi Aan yang akan menjadi pembicara pada hari ini, Ketua Departemen Kenia Prof. Imam Permana, Ketua Program Sedi S1 Dr. Diana Rahmawati. Mohon izin, Bapak dan Ibu semuanya, saya Rani Imharani, hari ini akan berhubungan menjadi moderator pada kuliah hari ini. Saya ucapkan selamat datang pada hadirin sekalian pada serial kuliah sintesis Kephida yang merupakan kegiatan perkuliahan tim teaching di Departemen Kimia Etni Pak Unpad. Yang pada tahun-tahun sebelumnya ini diampu oleh saya sendiri dan juga Ibu Dr. Ika Wiani yang Alhamdulillah dengan apa namanya, inisiasi dari program P2P pada tahun lalu, Prof. Teruna sudah memberikan kuliahnya dan pada semester ini bersedia menjadi salah satu pengampu di dalam kuliah sintesis Kephida ini. Untuk itu kami sangat berterima kasih kepada Prof. Teruna yang telah bersedia memberikan kuliah sebanyak empat kali dalam semester ini dan hari ini adalah kuliah perdana yang akan diberikan oleh beliau. Dan tentu saja kami juga dari tim teaching ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir baik mahasiswa, dosen, ataupun peneliti yang dapat mengikuti kuliah pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan kuliah dari Prof. Teruna izinkan saya membacakan siti singkat dari Prof. Teruna Sihaan. Prof. Teruna menyelesaikan program serjana pada tahun 1979 dan program master pada tahun 1982 di Departemen Kimia Universitas Indonesia dalam bidang kimia organik. Kemudian beliau melanjutkan studi doktornya di University of Arizona dan menyelesaikannya pada tahun 1986 dalam bidang yang sama yaitu kimia organik khususnya dalam total sintesis natural product. Kemudian Prof. Teruna juga menjadi post-doctoral fellow pada tahun 1986 hingga 1987 di University of California Santa Barbara. Dan saat ini beliau adalah guru keluar, staff dosen dan peneliti di University of Kansas. Topik sintesis peptida dan aplikasinya telah menjadi topik riset yang saat ini digelusi oleh Prof. Teruna di Kansas University yang mana beliau fokus pada penggunaan dan modulasi molekul untuk adhesi sel pada permukaan sel dalam rangka meningkatkan permeasi obok melalui mukosa usus dan badan dan barrier serta aplikasinya juga di dalam drug delivery. Pengalaman beliau di bidang sintesis peptida sangat berhasil. Kita bisa melihat dengan banyaknya publikasi yang telah dihasilkan. High Index Copus Prof. Teruna adalah 39. Dengan pengalaman beliau sangat banyak di bidang ini kita sangat istisal mendengarkan kuliahnya untuk belajar bersama mendapatkan ilmu dari beliau. Langsung saja saya persilahkan kepada Prof. Teruna untuk memberikan kuliahnya. Terima kasih atas introduksinya dan terima kasih untuk hadirin. Kalau bisa di mute ya. Oke. Saya akan share screen. Oke. Bisa lihat screen saya kalau bisa direspon. Sudah, Prof. Oke. Oke. Selamat pagi. Saya akan memberi lecture, 4 lecture di tim teaching ini tentang solid, khususnya tentang solid phase peptide synthesis. Tetapi saya pikir-pikir lebih baik lecture pertama akan saya berikan tentang historical perspektif peptida dan peptidomimetics dari tahun 80-an sampai sekarang. Karena sewaktu saya melakukan research di 80-an, banyak rekan-rekan yang tidak percaya bahwasannya peptida dan peptidomimetics itu akan bisa menjadi obat. Jadi, jadi lecture pertama ini saya akan memberikan historical perspektif supaya bisa memberikan sedikit gambaran pentingnya peptida dan peptidomimetics saat ini sebagai obat-obatan. Kalau bisa ada kayaknya saya dengar ada yang masih on ya. Kayaknya agak mengganggu sedikit. Kalau bisa di-mute para hadirin. ya, masih saya dengar ada bell ringing. Oke, jadi ini outline saya. Jadi, lecture pertama ini akan saya berikan tentang introduction peptida dan peptidomimetics sebagai historical perspektif dan sedikit rasional bagaimana mereka menemukan peptida dan peptidomimetics. Masih ada yang bell ringing. Host, tolong dimatikan. tolong di-offkan. Jadi, masih ada historical perspektif antara peptida dan bagaimana. Mereka mendesain dari mulai mekanisme biologi sehingga mereka mendapat drug dari atau obat-obatan. Kemudian, saya akan berbicara pada kedua dan ketiga dan keempat tentang peptide sintesis dan basic prinsiple dari solid phase peptide sintesis. Biasanya, solid phase itu menggunakan BOC dan F-MOC chemistry atau advantage dan disadvantage dari kedua protection atau F-MOC chemistry ini. Juga, kita tidak bisa berbicara dengan mengenai solid phase sintesis dengan kita harus berbicara tentang resin dan protecting groups yang digunakan. Bagaimana memotong peptida tersebut dari solid phase sehingga dia berada di larutan dan bagaimana mempurifikasi dari peptida yang agak beda dengan senyawa organik biasa karena peptida itu biasanya hydrophilic water soluble sehingga kita tidak bisa menggunakan regular organic terkadang bisa karena hydrophobicity tetapi biasanya peptida itu di purifikasi dengan reverse phase saya akan berbicara tentang cyclic peptides karena cyclic peptides adalah satu komponen penting sebagai obat-obatan kebanyakan obat-obatan yang datang dari peptida itu cyclic peptides dan bagaimana kita merancangnya dan kenapa cyclic peptide itu lebih penting dari biasanya dari linear peptida dan saya juga akan berbicara analisis bagaimana analisa peptida kalau ada waktu kita berbicara dengan tentukan struktur atau confirmation dari peptida menggunakan NMR biasanya kita menggunakan NMR karena agak sukar mengkristalisasi peptida sehingga kita melakukannya dengan tidak agak tidak gampang melakukannya dengan X-ray dengan melakukan sintesa ini dalam melakukan reaksi terkadang terjadi side reaction side reaction ini perlu diperhatikan karena kita bisa-bisa tertipu bahwasanya kita pikir senyawa kita itu sudah benar tetapi adalah isomer misalnya kalau kita mempunyai residu asparagine asparagine itu bisa rearrangement melakukan membuat isoaspartic sehingga kita mendapat senyawa kimia yang berbeda dari yang kita pikirkan dan molecular weight sama kalau kita hanya melihat molecular weight banyak reaksi reaksi yang harus kita perhatikan dalam melakukan sintesa peptida ini jadi juga kita bisa memikirkan problema-problema dalam mendesain peptida untuk terapitik biasanya peptida itu tidak bisa digunakan untuk oral nah sekarang ini lagi hangat bagaimana mendeliber peptide secara oral biasanya itu suntikan atau IV jadi itu topik yang paling keren bagaimana mendeliber peptide secara oral dan mendeliber peptide untuk menembus blood brain barrier jadi saya akan memberikan overview sedikit tentang discovery of peptida sebagai modern therapeutics dan juga dia discovery peptida ini biasanya agak berbeda dengan small molecule seperti natural product jadi natural product biasanya ditest secara library atau dengan random dia ada natural product langsung ditest dengan biological assay untuk peptida biasanya jarang dengan metode ini tetapi biasanya metodenya dengan menggunakan mekanisme biology mereka mengerti mekanisme biology kemudian setelah itu menggunakan peptida untuk menghambat atau menstimulasi mekanisme biologi tersebut jadi bergantung bergantung mekanisme of action of biological system jadi sebagai peptide chemist kita tidak bisa hanya fokus dengan sintesa tapi juga mengerti biochemistry dan biology dari sesuatu disease atau fungsi dari suatu sel jadi kita tidak bisa hanya fokus dengan sintesa atau belajar atau berkolaborasi dengan orang yang expert trend sekarang ini peptida juga digunakan untuk drug peptide conjugate kenapa karena drug peptida itu sangat kadang-kadang kita bisa design sangat selektif terhadap sel tertentu atau resep tertentu sehingga dia bisa membawa toxic drug yang tadinya punya side effect sehingga dia bisa ditargetkan ke tisu tertentu sehingga menerendahkan side effect dari anti-cancel drug atau senyau-senyau lain atau anti-arthritic drug jadi peptida sekarang sudah seperti antibody banyak riset tentang peptida yang dilakukan untuk mentargetkan spesifik sel atau spesifik tissue sehingga side effect merendah biasanya kayak antakan sederak itu sangat tinggi side effect nya sehingga digunakan conjugates dengan antibody atau dengan peptida ini area yang sangat pesat dilakukan saat ini saat ini oke so seperti yang saya sebutkan sebelumnya di akhir 80-an itu orang tidak percaya bahwa peptida bisa menjadi drug tetapi sekarang ini data tahun 2017 peptida sudah banyak yang di approve lebih dari 60 approve dan sekarang sekitar 155 sedang aktif actively investigated lagi dalam clinical trial sekitar 50% seperti semua molecule juga 50% sudah discontinued clinical trial jadi kalau kita lihat dari tahun 80-an dari sekitar 10 peptida drug sekarang sudah 60 lebih peptida drug dan banyak lagi nanti di pipeline yang akan bisa mungkin tembus phase 3 clinical trial sehingga peptida ini menjadi salah satu avenue untuk mencari drugs atau obat-obatan salah satu yang saya ikutin karena saya waktu sebelum menjadi fakulti di KU saya bekerja di Lahoya Cancer Research Foundation kami melakukan research tentang RGD RGD peptide apa itu RGD peptide itu adalah peptida yang mempunyai gugus arginine glycine dan aspartic waktu itu kita juga selalu dapat kritikan dari reviewer bahasanya RGD peptide itu tidak bakal bisa jadi peptide masa 3 amino asid bisa jadi drug tetapi ini buktinya ini hasil dari riset kami tapi sudah dilisensikan ke company ini adalah cyclic peptide ini adalah integrulin integrulin ini adalah antithrombic agent apa itu antithrombic agent antithrombic agent itu adalah senyawa yang diinjeksi supaya melarutkan blood clotting jadi kalau anda saluran jantung anda tersumbat biasanya diinjeksi TPA TPA itu enzyme untuk melarutkan sumbatan platelet trombosis sekarang ada juga alternatif yang namanya RGD peptide ini integrulin kemudian dari integrulin ini dari peptida merecompany mendesain yang namanya peptidomimatic peptidomimatic ini seperti RGD peptida tetapi tidak terdiri dari peptida tetapi seperti peptida kalau kita lihat ini positif charge ini direpresentatif oleh nitrogen kemudian hydrophobic residu ini direpresentatif cell ring kemudian carboxylic acid disini direpresentasikan oleh carboxylic acid jadi ada yang namanya triad yang makanya struktur itu sangat penting sehingga kalau kita melakukan riset di peptida kita harus juga melakukan riset di bidang confirmation analysis atau structural analysis dari peptida sehingga confirmation itu sangat penting dengan selectivity dari peptida dan juga sangat penting dengan aktivitas dari peptida tersebut zaman dulu sewaktu kita belum banyak peptida yang menjadi drug ada yang namanya oxytocin oxytocin ini ditemukan oleh Nobel Prize winner and dia digunakan untuk menstimulasi contraction kalau ada ibu-ibu yang lagi pregnant akan melahirkan maka di IV di oxytocin supaya kontraksinya lebih tinggi supaya bisa melahirkan dengan cepat induction of labor baru-baru ini ada peptida saya klik peptida makanya saya bilang kenapa saya mau bicara cyclic peptide kita lihat ini banyak peptida yang menjadi drug ini ada octoriotite ini adalah anti-cancer drug sehingga ini sudah dipakai di klinis jadi ke depan 10 tahun ke depan peptida dan peptidomimedics menjadi juga salah satu drug of the future kalau kalau dilihat sekitar tahun 90-an awal 90-an waktu saya masih di sterling winter pekerja di pharmaceutical company masih sedikit orang percaya bahwa peptida bisa jadi drug jadi seperti yang saya sebutkan in the future dan sekarang juga banyak company yang tadinya hanya fokus dengan small molecule sekarang sudah mulai 50% effort research dan development mereka di bidang peptida dan protein jadi ini adalah future research bagaimana dengan peptidomimedics seperti saya sebutkan dari peptida bisa diubah jadi peptidomimedics sudah ada peptidomimedics renin inhibitors untuk heart retention asalnya dari peptide dari peptide kemudian dirubah jadi peptidomimedics ini adalah enzyme inhibitor kemudian seperti yang kita tahu antiviral like ritonavir dan indinavir juga ini adalah anti-HIV adalah inhibitor dari enzyme jadi ada juga sekarang ini ada zaman covid itu ada yang sejajar dengan HIV protease ada yang namanya M-pro enzyme M-pro enzyme ini juga gunanya untuk replikasi dari virus sekarang banyak effort untuk mendesain peptidomimedics seperti HIV protease untuk menghibit COVID-19 replication jadi peptidomimedics menjadi salah satu armament untuk antiviral juga secara sejarah HIV protease ini sudah ada sekitar 10 HIV protease yang sudah di market dan kalau tidak salah ritonavir dicampur dengan liponavir dicoba untuk menghambat COVID-19 tetapi tidak efektif di human karena harus tinggi dosenya sehingga banyak sekarang effort termasuk saya sendiri sekarang melakukan research untuk menghibit M-pro supaya COVID-19 tidak replikasi jadi bagaimana mendesain peptida biasanya kita harus mengerti mekanisme biologinya jadi banyak reseptor-reseptor yang ditargetkan sehingga misalnya kalau ada tumor spesifik molecule kita bisa target atau reseptor-reseptor yang bisa ditargetkan seperti opioid reseptor saya khususnya menargetkan adhesion molecules jadi ekspertise saya disini mendesain peptida yang ada hubungannya dengan adhesion molecule apa itu adhesion molecule adhesion molecule itu adalah molecule yang membuat dua sel bisa berhubungan dengan satu sama lain atau sel dengan tisu di lingkungannya jadi biasanya hubungan ini dilakukan melalui protein-protein interaction jadi ide kita disini mendesain peptida sehingga kita bisa membuat protein-protein interaction dan terkadang molekul-molekul ini adalah juga signaling molecule seperti BDNF BDNF adalah neurotrophic factor itu adalah seperti hormon yang menstimulasi neuroregeneration dan banyak orang yang mendesain peptida supaya memimik kerja dari protein yang besar kenapa mereka mendesain peptida kenapa saya interested dengan peptida karena peptida itu bisa disintesa di laboratory dengan gampang dan murah lebih murah dari memproduksi protein jadi apalagi kita mempunyai peptide synthesizer dengan solid phase lecture kedua akan saya sebutkan akan menjelaskan bagaimana mensintesanya biarpun kita tidak punya automated peptide synthesizer kita bisa melakukan yang sendiri di laboratory tanpa automated peptide synthesizer dan juga menargetkan enzim seperti HIV protease yang seperti saya sebutkan menghambat replikasi HIV dan juga menargetkan peptida atau peptid memetik untuk menghambat enzim Mpro untuk menghambat replikasi dari COVID-19 dan seperti sudah saya buat hormon cytokines dan lain-lain jadi saya akan memberikan sedikit gambaran ini kerjaan saya waktu di Lahoya Cancer Research Foundation melihat bagaimana caranya mendesain peptida yang namanya RGD ini sebelum saya waktu setelah saya postdoc bekerja di Lahoya Cancer Research Foundation ini sudah menjadi drugs dan mempunyai arginine glycine dan aspartic active site basically pharmacophol kalau kata orang farmasi dan arginine peptide ini sebenarnya tugasnya untuk memblok sel adicine receptor yang namanya integrin untuk berhubungan dengan extracellular matrix protein karena sebenarnya sekuens dari RGD ini datangnya dari extracellular matrix protein jadi proses sel adicine ini sangat penting dengan banyak penyakit-penyakit seperti tumor metastasis ini ada hubungannya dengan RGD peptide yang ada di extracellular matrix juga trombosis dan wound healing jadi waktu saya di sana bos saya membuka company untuk mendesain RGD peptide saya membantu mereka untuk bisa merekrut sel supaya bisa wound healing secara cepat dan bisa merekrut sel sehingga luka bisa sembuh dengan cepat waktu itu kita menargetkan molekul kita untuk luka bakar jadi kalau ada orang kulitnya terbakar dikasih salep langsung reconstruction secara cepat dan ternyata sel adicine juga sangat penting dengan immune cell activation jadi sewaktu saya pindah ke Kansas saya memfokuskan riset dengan sel adicine untuk immune cell activation itu jadi topik lain lagi jadi saya mau menjelaskan sedikit bagaimana menemukan peptida waktu itu ini kerjaan saya di Lahoy Cancer Research menemukan peptida yang bisa memblok tumor metastasis jadi saya membicarakan sedikit tentang penemuan ini jadi kalau dilihat sel biasanya bisa berhubungan dengan matrix ini adalah protein di matrix di surrounding dengan menggunakan protein-protein interaction jadi di tempat-tempat dia lengket saya selalu bercerita tentang sarang laba-laba ini protein extra solar matrix sebagai sarang laba-laba dan ini laba-labanya dan kaki laba-labanya sebagai reseptor yang mencengkram protein ternyata cengkraman kaki-kaki ini adalah reseptor yang namanya integrin dan di sarang laba-laba ini ada sekuens yang namanya RGD arginine glycine aspartic jadi kalau ada arginine glycine aspartic cengkraman ini terjadi kalau tidak ada dia tidak tercengkram nah itu ditemukan oleh dua bos saya Erky dan Erky Ruslati dan Michael Pierce Parker mereka menemukan sekuens dari arginine glycine sehingga saat ini sudah ada dua drugs dengan RGD jadi ini adalah fibronectin dan ada adhesion ke fibronectin melalui yang namanya integrin receptor nah waktu tumor akan metastasize dia akan pindah ke tempat ada mekanisme tertentu yang terjadi sehingga kalau kita lihat disini adhesionnya tidak ada lagi jadi jadi dia turn off receptor binding dan dia melepaskan diri dari salam laba-laba sehingga dia bisa pindah ke tempat lain setelah dia pindah ke tempat lain dia turn on lagi receptor sehingga dia bisa mencengkram sarang laba-laba lagi sehingga dia pindah ke tisu lain inilah proses metastasis bagaimana kalau kita mendesain peptida sehingga waktu dia akan mencengkram lagi kita kasih peptida sehingga dia mencengkram peptida tersebut sehingga dia tidak mencengkram surrounding sehingga dia tidak bisa anchor kalau dia tidak bisa anchor dia bisa mati sendiri atau immune cell kita bisa membunuhnya jadi itu idenya zaman dulu yaitu zaman tahun 89 jadi kita mendesain RGD peptida sehingga kita bisa memblok yang namanya tumor metastasis ini oke so itu idenya jadi kalau kita lihat sebenarnya integrin itu ada dua protein yang dia dalam band confirmation kalau dia tidak aktif jadi sehingga waktu metastasis dia tidak aktif tapi setelah mau anchor dia berubah menjadi active site jadi seperti rod kalau dia reseptor jadi kakinya seperti saya kaki laba-labanya seperti ini sehingga dia bisa mencengkram sarang laba-laba yaitu fibronectrin fitronectrin dan banyak ekstra solar matrix protein waktu itu kita bisa setelah menemukan beberapa integrin integrin itu adalah cak kaki reseptor pencengkram ada yang namanya alpha subunit dan beta subunit sekitar 24 integrin beda-beda integrin jadi beda-beda integrin juga beda-beda RGD confirmation yang direkognasi dan sehingga confirmation menjadi sangat penting jadi saya mau sedikit bicara bagaimana kita bos saya itu kedua bos saya menemukan RGD sequence jadi mereka melakukan riset pertama-tama dengan protein ekstra solar matrix protein yang namanya fibronectin sebenarnya fibronectin ini dimer tapi yang saya tunjukkan dimer homodimer ada dua protein yang saya tunjukkan ini hanya satu molekul kemudian waktu itu mereka melihat bagaimana cara fibronectin itu melengket ini adalah komponen dari laba-laba yang saya bilang bagaimana sel itu bisa melengket atau laba-laba bisa lengket ke sini ternyata ada region untuk sel adhesion atau sel attachment kemudian mereka bilang bagaimana kalau kita digest dengan enzame kita potong-potong dengan enzame seperti chymotrypsin ternyata kalau kita lihat potongan ini juga bisa membuat sel lengket tapi dua potongan kanan-kiri tidak kemudian mereka potong lagi menjadi protein paling kecil kemudian mereka lihat potongan paling tengah ada sekuensi ini sekuensi kalau dipakai sel bisa lengket tapi kalau sekuensi yang di kiri dan kanan tidak bisa dan setelah itu mereka memotong-motong peptida ini sehingga mereka bisa menemukan GRGDSP inilah yang penting tiga aminoasid yang penting untuk untuk sel adhesion supaya dikenal oleh integrin reseptor yang ada di permukaan sel ini adalah penuhan yang besar waktu itu waktu itu saya belum join mereka tapi mereka meng-hire saya meng-hire saya waktu itu untuk karena ahli saya peptida synthesis mensintesa cyclic peptida atau menemukan peptida-peptida dan melakukan confirmation study untuk mencari peptida yang selektif untuk beda-beda reseptor tapi RGDC pun sama waktu itu kita juga dikritisi dari dari banyak reviewer banyak orang biasalah scientist sangat skeptikal masa tiga aminoasid bisa selektif masa jadi ide kami waktu itu hipotasia kami waktu itu yes tiga aminoasid bisa selektif karena tiga aminoasid bisa dibuat menjadi beda-beda konformasi konformasi struktur jadi tugas saya waktu itu mendesain molekul yang beda-beda sama RGD tapi beda-beda strukturnya dan juga memulakan study dengan NMR dan molecular modeling molecular dynamic simulation mencari senyawa-senyawa yang selektif dan mencoba to understand mengerti efek konformasi dengan dengan selektifitas jadi untuk melakukan itu kita harus melihat mendesain yang namanya yang mendesain yang namanya assay cell matrix addition assay nah assay ini demikian kita ada plate here kita inkubasi dengan extra matrix protein yang namanya fibronectin fitronectin whatever it is you want to put here kemudian kita kasih cell dan cell itu akan adhere akan melengket seperti ini sarang lamba-laba dan selnya sebagai lamba-laba nya kemudian kalau kita inkubasi culture ini dengan peptida sehingga RGD yang ada di fibronectin akan berkompetisi dengan RGD peptida yang kita sintesa untuk melengket atau binding ke reseptor tersebut reseptor di surface of the cell sehingga yang terjadi adalah tadinya cell itu lengket sehingga tidak lengket kalau kita bisa memodulasi atau memberi konsentrasi yang berbeda sehingga kita bisa melihat IC50 sehingga kita bisa mengintipi cell kita bisa tahu berapa persen cell yang lengket dan setelah kita kasih peptida berapa persen cell yang tidak lengket atau yang lengket sehingga kita tahu potensi dari kekuatan atau selektivitas dari peptida kita inilah yang dilakukan sehingga kita tahu sebenarnya RGD itu yang penting tadi ini yang kita lihat peptida yang panjang tadi yang kita datangnya dari digestion dari protein sehingga kita lihat here peptide sequence ada RGD tadinya kita tidak tahu ada RGD kita potong dua sehingga bagian kanan tidak aktif bagian kiri aktif kita potong lagi bagian kanan tidak aktif bagian kiri kita potong lagi sehingga kita lihat the smallest yang paling kecil GRGDS masih aktif jadi kita simpulkan RGD waktu itu kita potong lagi sebenarnya RGD yang sangat aktif kita tahu bahwasanya sekuens dari RGD arginine glycine aspatic sangat penting untuk aktivitas jadi sangat surprise ini waktu itu kalau kita ubah saja satu residu dari G ke V ke valin sudah tidak aktif jadi kita tahu bahwasanya RGD sekuens itu sangat penting dari situlah kita mulai mendesain cyclic peptida untuk untuk menginhibisi cell attachment tujuannya untuk drugs nah waktu itu setelah kita melakukan fibro fibronectin study ada juga yang namanya ekstra selumatrik seperti ini namanya fitronectin nah ternyata di tisu itu bukan saja fibronectin sel itu punya kenalan bisa binding ke fibronectin ada banyak lagi ekstra selumatrik yang namanya laminin fitronectin protoglycan dan kolajen yang bisa lengket ke sel dan masing-masing protein ini bisa berinteraksi di ekstra selumatrik dan sangat surprising waktu itu semua kolajen laminin fibronectin fitronectin punya RGD sequence dan sel punya reseptor yang namanya collagen reseptor fitronectin reseptor yang tadinya juga family dari integrin nah it's amazing the nature makes that that way jadi sel itu sebagai laba-laba dan sarang laba-labanya itu bukan saja terdiri dari fibronectin tetapi ada laminin fitronectin dan segala macam ternyata di produksi di tisu tergantung tisu apa jadi adhesi ini sangat penting di biological system jadi itulah makanya saya sebutkan sebagai peptide chemist kita tidak saja fokus dengan chemistry tapi harus mengerti mekanisme biology sehingga kita bisa mendesain peptida yang kita inginkan untuk saat ini untuk obat tujuannya kita lihat coba apa bedanya RGD dengan fitronectin dan fibronectin ini saya mau tunjukkan jadi waktu itu kita melakukan sintesa cyclic peptide linear peptidenya GRGDSP kemudian kita buat cyclic peptide dengan menambahkan penicillamin penicillamin ini sebenarnya cysteine tapi di beta carbonnya ada 2 metal gem dimetal kemudian kita buat disulfide bond sehingga dia cyclic data yang kita lihat kita melakukan cell adhesi seperti yang saya sebutkan esay yang sebelumnya sebentar ya ini oke moderator bu Rani sampai jam berapa ini sampai 1 jam ya ya boleh prop sisanya dikutus nanti ya oke jadi jadi saya saya jadi seperti esay tadi kita buat di satu plate fibronectin di ada plate vitronectin kita buat cell dia adhere oke kemudian kita kasih peptida mereka detach tidak lengket tidak lengket lagi kita buat IC50 jadi kita increase concern peptida kita lihat disini kalau cell adhesion ke fibronectin dan vitronectin kita lihat perbedaan kita lihat linear peptide ini jarjir di SP sudah terjadi perbedaan ternyata linear peptide ini walaupun tadinya datangnya dari fibronectin dia sangat poten untuk menginhibisi vitronectin oke bagaimana kalau kita menciklisasi ya kita menciklisasi cyclic peptide ini ternyata juga makin kita buat dia cyclic makin poten dia makin selektif ya menginhibisi fibronectin vitronectin I'm sorry vitronectin VN dan makin tidak selektif terhadap fibronectin nah pertanyaannya kenapa kok sekuensnya datang dari fibronectin tapi dia setelah dipotong menjadi selektif ke vitronectin dan dibuat cyclic malah jadi makin selektif ke vitronectin nah ini waktu itu jawabannya adalah kemungkinan kemungkinan adalah konformasi atau struktur dari RGD peptide setelah dipotong berbeda dengan apalagi linear peptide waktu di protein dan dipotong dia berbeda strukturnya sehingga dia mau selektif setelah dia dipotong karena strukturnya beda dengan intake protein setelah kita buat cyclic malah lebih konformasinya malah lebih rigid sehingga dia somehow konformasinya dari RGD itu sangat fit atau docked nicely di reseptor dari vitronectin nah inilah kita bisa menjawab kritisi kritisi dari scientist lain bahwasannya bukan saja sequence yang penting tetapi konformasinya dari RGD tersebut sangat penting dan ini sampai sekarang sudah terbuti banyak jadi bukan saja sequence tapi konformasinya sangat penting jadi kalau melakukan peptida juga Anda lebih bagus juga menambah koleksi pengetahuan dengan konformasinya melalui NMR biasanya atau molecular modeling bagaimana dengan thrombosis inilah satu contoh lain thrombosis itu adalah penggumpalan darah kalau kita luka kalau kita ada luka terjadi penggumpalan darah penggumpalan darah itu ternyata dilakukan oleh sel darah putih yang namanya platelet di permukaan platelet itu ada yang namanya GP2B3A sebenarnya GP2B3A ini adalah integrin seperti yang saya sebutkan sebelumnya integrin adalah reseptor yang penting di servis dari sel ternyata waktu terjadi penggumpulan darah ini ada yang namanya fibrinogen fibrinogen itu protein ekstasellumatrik protein fibrinogen ini melengket di integrin di reseptor integrin melalui RGD juga jadi waktu terjadi penggumpulan darah maka penggumpulan darah itu terjadi binding antara fibrinogen dengan reseptor yang namanya integrin di platelet sehingga terjadi disc clotting jadi idenya bagaimana kalau kita injeksi RGD peptide maka bisa berkompetisi dengan clotting ini sehingga tadinya pembuluh darah tersumbat makanya nanti kegumpalan meleleh sehingga bisa menjadi restoring blood flow ini karena kita lihat fibrinogen ini terjadi tiga tiga molekul dengan disulfide bond dan dua dari unitnya mempunyai RGD seperti gambar makanya dia bisa membuat clotting jadi kalau kita kasih peptida maka dia bisa dissolve bagaimana cara waktu itu kita mendesain antithrombic agent jadi kita isolasi platelet kita kasih ADP dan kita menjadi penggumpalan kemudian kita kasih peptida penggumpalan bisa meleleh nah ini seperti grafnya kita lihat sangat simple dengan optical density saja mesinnya sangat simple kita lihat tanpa peptida terjadi penggumpalan darah dan kita kasih dose peptide low dose dan high dose penggumpalan menghilang oke jadi konklusinya RGD peptida itu bisa juga menghibit related aggregation oke nah waktu itu saya mencoba menjawab pertanyaan apakah kita membuat cyclic peptida bisa menjadi selektif di tiga beda integrin salah satu vitronectin receptor fiber nectar receptor dan GP2B3 ini untuk platelet karena kita waktu itu bekerjasama dengan company mendevelop senyawa untuk thrombosis anti-thrombosis kita lihat disini linear sama dengan vitronectin sama seperti GP2B3 tapi kalau kita membuat disulfide bond dia masih selektif dengan vitronectin lebih selektif dari GP2B3 tidak lagi selektif untuk fibernectin kemudian kita buat beda sedikit peptidanya kita bisa dengan merubah sedikit aminoasid kita bisa tip the balance sekarang kita mulai selektif ke antithrombic agent untuk platelet aggregation kita rubah sedikit lagi dengan menggunakan histidine di sebelah arginine residu kita tip the balance ke vitronectin daripada GP2B3 dan finally saya bisa mendesain cyclic peptide ini tidak menggunakan disulfide bond tetapi menggunakan backbone sidechain sehingga menjadi potent untuk antithrombic agent jadi confirmation setelah saya studi confirmation confirmation is really important component kalau mau mendesain peptide sebagai drug jadi lima menit terakhir saya saya mau menjawab pertanyaan apakah confirmation itu menjadi requirement dan apa properti apa yang penting untuk affinitas atau selektifitas ke resep apakah konformasi apakah flunking residu atau residu di sebelah apakah hanya guna dari flunking residu itu hanya untuk memaksa konformasi RGD ternyata tidak oke dua-duanya penting konformasi dan flunking residu itu important oke nah ini sudah terbukti sewaktu mark company mendesain peptidomimatic agrastat dari peptida mereka melakukan struktur analisis dengan NMR dan X-ray dan ternyata ada yang namanya triad oke arginine aspartic dan vanilalanine ada hydroponding residue which is the positive charge ada diionic interaction dan ada hydropobic interaction kalau kita mendesain molekule tidak perlu pakai peptide dengan peptidomimatic juga ada distance atau cara yang penting R1 R2 dan R3 oke jadi ada cara yang penting untuk mendesain positive charge negative charge dan hydropobic sehingga waktu itu mereka merubah dari peptida sebagai drug menjadi peptidomimatic sebagai drug nah kalau Anda search dua-dua drug ini masih dipakai oleh patient untuk inhibition inhibition of thrombosis jadi kalau Anda tadinya tidak bisa lagi respon ke TPA maka digunakan anti-thrombic agent like integral kalau pembuluh darah di jantung tersumbat jadi ini sejarahnya sangat penting karena buat mahasiswa-mahasiswa yang baru memulai research terkadang scientific peer itu tidak selalu setuju saja selalu kita harus overcome skepticism skepticism banyak skepticism bahwasanya waktu itu saya masih muda waktu itu umur 32 tahunan 30 tahunan peptidak tidak tidak bakal drug karir kamu pasti tidak maju tidak akan jadi drug setelah dua tahun di law cancer research dua tahun di company kemudian 30 tahun di universitas peptida sekarang hot drugs peptidomino ethics jadi tapi kita harus membuktikannya dengan scientific data oke sekarang peptida juga sudah dibuat untuk anti tumor drugs anti anginais masih belum sukses tetapi sudah digunakan banyak banyak sekali kalau anda type RGD peptida banyak sekali paper ribuan paper sekarang sudah juga dibuat RGD peptide untuk menarget molekule ke tumor partikel nanopartikel ke tumor banyak lagi riset saya di bidang ini akan saya bicarakan di lecture yang kelas yang lain yang akan diadakan Jumat minggu depan tapi untuk series ini yang empat saya nanti akan fokuskan lecture kedua akan fokuskan ke sintesa khusus makanya saya ingin membuat introduksi ini supaya menyemangati para researcher bahwasanya peptide itu bisa jadi drug mungkin sudah satu jam sebenarnya banyak slide lain tapi kita tunda saja nanti kalau ada pertanyaan saya bisa jawab Bu Rani terima kasih Prof. Taruna atas kuliahnya yang sangat menarik saya rasa memang apa namanya yang Prof. Taruna sampaikan ini menjadi sangat penting sekali sebelum masuk ke dalam sintesis bahkan saya pun banyak belajar bagaimana peptide itu bisa menjadi suatu obat yang dulu kata Prof. Taruna mungkin orang masih ini peptide tidak mungkin menjadi obat ternyata dengan beberapa pendekatan ini bisa menjadi suatu target obat yang sangat baik dan mungkin lebih baik dari yang obat-obat jenis yang lain baik mungkin sekarang kita akan masuk pada sesi diskusi Prof saya akan mencoba melihat dulu dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk yang pertama ini ada dari mahasiswa jelang dari UNPAD terima kasih Prof. Taruna presentasinya sangat menarik terima kasih atas kesempatannya saat ini saya sedang tertarik untuk mempelajari mengenai Dendrimer yang merupakan kelompok peptida sebagai drug delivery system pada proses terapi kanker dan juga penggunaan self-azupanting vaksin untuk SARS-CoV-2 berbasis HITOP yang juga merupakan peptida meskipun saya belum membaca tentang ini tetapi apakah mungkin jika Dendrimer ini digunakan sebagai delivery system pada penggunaan vaksin berbasis peptida apakah strategi ini akan meningkatkan efektivitas penggunaan vaksin ini di samping itu apakah mungkin Dendrimer bertindak sebagai delivery system dan juga sebagai ajupan saya mungkin jawab jadi satu saja jawabannya saya mengerti sekali Dendrimer itu kan poliamino poliamino grup jadi ada seperti Dendrimer itu kayak seperti bola tapi banyak branches amino branches jadi banyak posisi dimana kita bisa memodifikasi sebagai delivery system sudah banyak dipakai Dendrimer kenapa kita bisa mentargetkan Dendrimer tersebut ke tisu tertentu sehingga bisa di enter minus itu kita bisa kasih peptida misalnya kita kasih RG di peptida bisa bisa menargetkan ke tumor cell dan juga kita bisa attach dengan nitrogen molekul lain atau antigenic peptide untuk menstimulasi immune cell kita bisa menetap antigen atau kita bisa menetap drug atau toxic drug yang bisa menargetkan jadi Dendrimer sudah banyak dipakai cuma salah satu obviously every system has positive and negative salah satu yang saya tahu poliamino itu punya side effect side effect nya adalah hypersensitive reaction jadi kayaknya ada allergic reaction some people can allergic tapi bukan berarti itu langsung mati jadi kayak zaman dulu liposom gak bakalan bisa jadi direct delivery system sekarang liposom sudah bisa jadi karena liposom dikenal sama RES reticulantical system bisa dimakan reticulantical system jadi di clear dari body kemudian scientist mendesain liposom stealth liposom dan sekarang malah Moderna Pfizer vaksin pakai lipid system delivery banyak future dari Dendrimer bisa didesain untuk drug delivery untuk targeted drug terlebih juga untuk conjugate mendeliver anti-cancer mungkin mendeliver antigen nah itu tergantung research anda itu saya hanya bisa menyemangatin anda makin detail anda mengerti makin tahu negatif positif kita sebagai scientist itu memang begitu selalu ada roadblock kalau jadi roadblock kita cari jalan keluar kayak di mace itu kita selalu ada roadblock cari jalan hidup saya selama berapa ya berapa tahun sebagai scientist selalu ada roadblock tapi sebagai scientist kita tidak selalu give up dan selalu oke you say this I'll find out another way to do this jadi memang dendrimus sedang salah satu metode delivery system walaupun belum berhasil bukan berarti it's a dead thing right jadi tugas anda yang mengerti sistem anda dan menjadi expert di bidang sistem tersebut dan banyak baca bagaimana cara mengatasi karena selalu ada saya problem seperti saya sebutkan makanya saya beri lecture ini Peptida waktu saya di Sterling 80% scientist tidak percaya tapi kita di group Peptida oke I hope I answer your question mungkin tidak direct but secara filosofi ya kemudahan jelang sudah bisa ditangkap jawaban dari prop Seruna ya katanya terima kasih atas jawabannya prop ya ini tadi ada yang katanya ini Bapak Taufik Kurman mau secara langsung bertanya silahkan silahkan Pak halo Taufik halo mungkin mungkin di mute Pak mungkin di unmute kalau bisa halo 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 Pak Taufik mungkin di type di chat nanti to the next question first and then supaya efisien ya ini ini ada pertanyaan yang kedua prop sebelum ke Bapak Taufik dari Sri Garin Nagawang masih dari UNPAD terima kasih prop Teruna atas presentasi yang menarik dan bermanfaat terima kasih atas kesempatannya tadi sempat disinggung saat mendesain P3 perlukan pengetahuan tentang mekanisme biologinya apakah bisa jika mekanisme biologinya didapat dari hasil simulasi komputasi sehingga dapat mempercepat dan lebih efisien tadi juga sempat disinggung bahwa konformasi sangat penting pada sifat P3 itu sendiri biasanya pemilihan modifikasi dari konformasi tersebut berdasarkan apa sehingga modifikasi yang kita lakukan tidak sia-sia terima kasih itu yang sangat baik jadi kita harus tidak bukan harus komputasi itu bagus kombinasi komputasi dengan eksperimen lebih baik jadi kalau kita melakukan pertama-tama seperti saya sebutkan pertama-tama yang saya lakukan jadi pengalaman menjawab ini pengalaman jadi waktu itu kita punya satu contoh tidak yang sangat selektif ke fitronektin dan satu peptida ke GP2B3 saya klik peptida kemudian waktu itu saya melakukan studi melalui NMR menanya apa konformasi yang penting untuk GP2B3 apa konformasi yang penting untuk fitronektin reseptor ternyata konformasi RGD untuk GP2B3 platelet itu straight like a flat konformasi ternyata untuk fitronektin itu ada beta turn nah dari situ dari cyclic peptide itu kita mendesain menggunakan menggunakan computational chemistry merubah-rubah residu dan melakukan molecular dynamic simulation oke dan merubah cara cyclic peptide nah kalau saya mau menuju fitronektin saya buat beta turn di RGD kalau makin bagus beta turn ternyata saya coba di cell culture ternyata memang bagus ke fitronektin nah kalau saya buat straight turn straight and turn di RGD ternyata itu menjadi selektif GP2BVA dan kita melakukan mutasi dengan computational tidak melakukan di laboratory nah kalau kita dapat mutasi yang lebih baik apalagi kalau anda punya receptor structure belum punya receptor tapi kalau sudah punya receptor structure anda bisa melakukan docking which one is the best tapi harus di test di system biology di di I'm sorry the biological system cell culture the enzyme binding or receptor binding kalau ada karena komputasi itu bisa misleading juga ya kan sudah bagus di komputasi bukan berarti experimentally it's going to be the right thing you have to prove it eventually you have to do the experiment komputasi tidak semata mata kalau komputasi bilang bagus bukan berarti bagus experiment you can be surprised because kenapa karena konfirmasi you can change the konfirmasi because you have like visi angle dari peptide bond itu bisa berputar jadi kombinasi jangan selalu rely on one thing i hope i answer the question bagaimana tri sudah terjawab ya jawaban dari prop teruna kirim kirim email kalau masih belum saya siahan at ku itu if you want discuss more ya terima kasih prop sudah katanya sudah terima kasih ya apakah patah puk sekarang sudah bisa masuk pak untuk bertanya kepada prop teruna atau mungkin bisa dituliskan pertanyaannya ya 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 kalau 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 nggak bisa bisa next next time next lecture oh ya udah udah ada nih Pak Taufik ya silahkan pak unmute pak unmute mungkin moderator yang mesti unmute ya 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 silahkan Pak Taufik ya terima kasih prop teruna atas magarinya selamat pagi waktu USA malam pak saya sangat tertarik pak dengan materi tema sinistri tidak ini saya juga sedang kemarin ketika apa namanya lihat studi literatur tentang virus covid ini kan pandemi dunia ini memang sangat terfokus pada covid SARS covid itu ini ya saya sangat tertarik bagaimana kan virus RNA yang ditakutkan saat pandemi ini adalah cara pola penyebarannya pak dan dimana sudah terdapat beberapa mutasi genetik juga apakah dari drugs yang didesain dari peptida ini bisa menekan atau bahkan menekannya bukan menekan penyebarannya pak tapi menekan mutasinya juga karena salah satu yang ditakutkan dari virus RNA ini adalah mutasi genetiknya juga seperti itu pak ya 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 jadi begini vaksin bagus ya kita punya vaksin sebagai armament that's a great thing itu bagus tetapi kayaknya ada ada bisa di demute ya kayaknya ada ya oke good jadi jadi vaksin itu bagus tetapi kalau ada mustasi kemungkinan ada kemungkinan tidak efektif dan juga vaksin terkadang untuk certain population populasi tertentu mungkin kita bisa vaksinasi karena mereka allergic jadi jadi apakah kita lipat tangan no kita harus mendesain antiviral agent nah bagaimana mendesain antiviral agent sudah saya saya sebutkan sebelumnya sebenarnya covid itu sebelum entry ada enzyme serine protease yang mengaktivasi reseptor nah kalau sudah ada orang yang telah mencoba memblok serine protease itu dengan natural product tapi bisa kita mendesain juga peptida yang bisa atau bukan peptida peptidomimetic yang bisa memblok enzyme tersebut that's satu nah kemudian setelah virus itu enter juga ada yang namanya M-proenzyme nah M-proenzyme ini sejajar dengan HIV protease ya HIV protease yang gunanya tadinya setelah RNA mensintesa menggunakan RNA sel kita itu mensintesa poliprotein nah di ujung poliprotein ini ada yang namanya M-pro M-pro ini akan melepaskan diri sendiri kemudian memotong 11 poliprotein ini ya dan 11 protein yang potongan ini akan membuat kapsid membuat bola virus sehingga virus bisa bereplikasi salah satu armament armament senjata kita melawan COVID sama seperti HIV virus kita bisa mendesain mula-mula mencari peptida yang sangat aktif sebagai substrate kemudian dirubah menjadi inhibitor seperti waktu dulu-dulunya di tahun 90-an mendesain HIV protease inhibitor kalau kita bisa menghibit M-pro dan juga menghibit entry ada enzyme itu salah satu alternatif sehingga kalau ada mutasi kita masih bisa memblock replikasi nah kenapa HIV ini topik yang bagus kenapa HIV tidak ada vaksin karena HIV bermutasi sangat cepat sehingga vaksin selalu kayak ilusif gitu targetnya selalu ilusif makanya yang paling ekpektif adalah antiviral agent sama dengan COVID COVID kalau nanti ada vaksin memang mesti kita ada vaksin tapi juga mesti ada alternatif medicine alternatif armament adalah antiviral agent jadi banyak di US sekarang in fact sore ini ada pembicara di Kansas yang mendesain Mpro inhibitor jadi bisa saya sendiri punya 24.000 peptida yang akan saya search untuk mencari substrate yang baik untuk Mpro enzyme dan mendesain peptidomimatic untuk COVID-19 di laboratori saya good question thank you Prof sebenarnya saya bisa sambung juga sebenarnya bisa juga banyak juga protein-protein interaction kayak binding dari S protein ke angiotensin receptor kita bisa desain peptida yang memblok itu jadi banyak peptida-peptida mungkin in the future that people are looking on the same direction jadi yang penting paling penting adalah bagaimana mengerti mekanisme biologinya jangan jangan jadi it's it's not good just like blindly jadi screening 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 is good but you have to know harus tahu targetnya jadi bisa bekerja secara efisien mengerti biologi jadi saya sarankan jangan kerja sendirilah berkolaborasi kolaborasi ya terima kasih atas jawabannya Prof karena kita sebetulnya masih ada waktu jika masih ada yang disanyakan boleh disampaikan di chatbox atau boleh langsung kalau tidak minggu depan tungguan minggu depan kita kita jawab minggu depan kita sudah masuk ke sintesis juga ya tapi saya kan masih ingat presentasi saya masih ya it's no problem you can ask ya mungkin Prof saya juga ingin sedikit bertanya terkait pekerjaan saya di laboratorium di UNPAD ini terkait sintesis saya biasanya apa namanya merancang analog itu di awal-awal saya memulai riset ini biasanya mengganti misalkan asam amino satu dengan asam amino yang lain karena misalkan berdasarkan literatur itu akan meningkatkan aktivitas nah kalau pendekatan seperti itu apakah itu masih baik untuk dilakukan ya masih 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 baik jadi saya biasanya demikian waktu mulai melakukan sesuatu contohnya waktu saya melakukan inhibisi dari ICAM LFA per example mula-mula saya menggunakan senyawa dari potongan dari ICAM tapi saya baca-baca literatur mutasi-mutasi yang dilakukan di tempat-tempat tertentu dari peptida saya menjadi aktivitas yang berbeda ke cell adhesion saya coba di peptida saya that's a one way karena anda harus membangun knowledge knowledge base mana residu mana yang baik setelah anda bisa oke kalau cocok berarti residu itu sangat penting daripada mengganti semua kita fokus sama residu dua residu atau satu residu dan mencoba menggantinya dengan 20 amino asid jadi tidak harus membuat ribuan peptida jadi menggunakan mutasi dan logic juga dan membaca literatur that's a good way to do it karena kan sintesa itu tidak cheap not cheap right you have yeah you have to be efficient jadi money is not there all the time so you have to use your brain to do it yeah that's a still good way to do it nah kalau bisa berkolaborasi sama computational chemist lebih gampang lagi right you just need computer you need electricity and you just start designing things efficiency is very important jadi itu yang sangat penting saya juga disini walaupun punya dana saya selalu efisien dan irit yeah harus irit sehingga you make extra mile for your money and for your time juga waktu is money time is money yeah kolaborasi is important juga talk to the expert is important not wasting your time karena expert tahu oh no it's not good bukan berarti kita harus ikut 100% but but most of the time they know what what to do makanya saya selalu pengen bukan saya bilang well i'm expert but i've been in this field for like 35 36 years jadi sudah ya sudah bisa tahu which direction to do yeah it's both dia ada satu lagi yang saya belum sebutkan ada pernah dengar alanine scanning alanine scanning itu ya apa namanya kita mengganti alanine ya dengan mengganti semua residu dengan alanine sehingga kalau aktivitasnya menurun atau menaik berarti residu tersebut yang baik sehingga kita fokus sama residu itu aja tidak yang lain ya terima kasih boleh satu pertanyaan lagi ya ini terkait dengan misalkan ada beberapa literatur menyebutkan tidak siklik yang mengandung prolin jika konformasinya berbeda maka apa namanya hasil bio essay juga mungkin berbeda gitu saya membaca literatur seperti itu apakah memang seperti itu gitu mengingat mungkin belum begitu tahu juga how to elucidate the confirmation oh yeah prolin prolin is an interesting residue prolin itu kan side chainnya jadi secondary amino acid secondary amin jadi prolin itu kalau Anda punya sequence XXA like XX itu XAA amino acid kemudian prolin nah peptida bond itu tidak trans tidak 180 degrees omega bond karena ada dua conformer ada cis and trans jadi ada peptida bond itu kalau biasanya kalau amide bond C O N H and then R itu biasanya trans 180 degrees tapi kalau ada prolin karena N nya itu methylated karena cyclic prolin dia ada dua conformer jadi walaupun senyawa Anda pure kalau Anda run NMR dia ada epiting is double spektrumnya double ada yang trans and cis dan cis tergantung kalau cyclic nya beda terkadang cis yang lebih banyak sehingga konformasi mana yang aktif makanya prolin itu menjadi residu yang unik secara konformasi baik terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya sepertinya mungkin belum ada pertanyaan lagi mungkin masih disimpan buat minggu depan ya we got three more jadi pikir-pikirin pertanyaan dan mudah-mudahan saya bisa jawab ya oke baik kali kuliah perdana seberang akhir terima kasih sekali lagi kepada prof. Saruna dan juga pada seluruh masriswa dosen peneliti yang hadir pada kuliah perdana hari ini dan ingin mengingatkan juga bahwa minggu depan pada jam yang sama hari yang sama kita akan masuk pada kuliah yang kedua dari prof. Saruna dan saya mau advertasi kuliah yang satu lagi mekanisme biologi dari Pak Iman itu hari Jumat tapi mulainya minggu depan jadi minggu depan itu ada ada Kamis dan ada Jumat jamnya sama tadinya mau saja jam 7 tapi saya terlalu pagi saya minta sampai jam 8 ini mau advertasi tapi di situ nanti saya banyak mekanisme mekanisme bagaimana mendesain obat jadi seperti yang ini tetapi lebih ekspansi ekspansi ke different area baik Rob terima kasih mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada Rob Sudrajat di unmute oh ya saya tidak bisa unmute ya harus sama host gitu ya siapa saya hostnya ya sorry ya oke oke terima kasih Bu Rani sudah memandu acara ini dan dalam kuliah perdana tim teaching matapela FD Synthetic ya mudah-mudahan minggu depan ini bisa lebih ramai lagi untuk diskusinya dan saya harapkan juga nanti setelah akhir kuliah setelah 4 kali pertemuan ya mungkin tidak hanya dalam mudah-mudahan nanti bisa juga komunikasi lebih lanjut diharapkan nanti bisa ada kolaborasi riset ke depannya mungkin dan juga saya harapkan nanti bisa juga nanti Prof. Rona ini Bu Rani ada Bu Tati tadi ya setelah program studi pasacar dena kimia ini bisa dilibatkan dalam co-supervisor di program doktor kimia ya saya juga kalau bisa saya komen sedikit saya selalu menerima student dari Germany dari mana-mana untuk 3 minggu 6 minggu melakukan riset kalau butuh melakukan riset di sini oke baik terima kasih Prof. Rona dan mudah nanti masalah teknis mungkin nanti Prof. Iman dan Burani mungkin bisa lebih intent lagi supaya mahasiswa kita juga paling tidak pernah berkunjung ke USA paling tidak untuk mengembangkan wawasan yang paling penting mungkin itu pertemuan hari ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Rona mudah-mudahan Prof. Rona dan ibu dan keluarga sehat-sehat semua dan kita nanti ketemu lagi di minggu depan saya pikir itu mungkin terima kasih pada Bu Rani Bu Ika Prof. Iman Pak Wakil Dekan Pak Yudi dan juga para peserta kita tunggu nanti minggu depan dengan jam yang sama hari yang sama dan ditambah lagi nanti hari Jumat jam yang sama untuk mata kuliah yang lainnya yang kedua oke mata kuliah yang kedua mungkin saya pikir itu yang bisa sampaikan atau mungkin ada yang mau disampaikan dulu dari yang lain sebelum saya tutup oke kalau tidak ada sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya salam sehat untuk semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi di USA selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua terima kasih malam terima kasih Prof. Truna sama-sama ketemu lagi ya 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 terima kasih Nanti di follow up Dengan Prof. Iman dan Bu Rani Ya enggak kelihatan Soalnya terlalu kecil Bu Tati Supaya tambah kemuk Alhamdulillah Ini 81 yang hadir Oke mangga Dan padaikan Jaringan-jaringan bermasalah Biasa cuma Masalah lokasi Masalah lokasi jadi Kedah ngali Bu Mina Duka-duka jaringan Duka nungga ganggu jaringan Mangga Mangga itu mah Dianalisis Berdasarkan Model matematik Mangga beli jang ya Amangga nuhun Ternuhun Ibu Islami Amangga nuhun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biar Ternuhun Hadda ngali Duk Terima kasih.